Jumat 29 Juli 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Leces, tempat di depan warung kopi merakyat Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten, Propolinggo, yang tak jauh dari pertigaan Jorongan. Kecelakaan ini melibatkan truk trailer dan motor Honda Beat. Pengendara motor Beat yang diduga bernama Sambang, warga Kecamatan Leces, meninggal di tempat. Berdasarkan informasi yang berhasil dihubung oleh Tadatudet TV, warga yang berada di TKP mengatakan korban lakal atas ini bernama Sambang, seorang warga Leces berusia sekitar 50 tahun lebih. Kejadian mengenaskan ini sempat disaksikan oleh Hari, seorang penghujung warung kopi merakyat. Ia mengatakan pada Tadatudet TV, lakal atas itu terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ia yang sedang menikmati kopinya terkejut melihat pengguna motor Beat yang tanpa helm tergeletak dengan kondisi kepala sudah tidak untuk lagi. Menurutnya, pengendara motor itu berasal dari arah utara jalan Raya Leces, hendak menyeberang ke arah kanan atau sisi barat jalan. Namun, kemungkinan saat menyeberang, tubuh dan motornya terbentur ban truk trailer yang dari arah selatan. Alhasil, tubuh pengendara itu diduga terlindas ban truk milik Denny, warga Kabupaten Malang. Denny yang merupakan sopir truk dengan nopol L9695 UA itu mengangkut triplek dari Lumajang menuju Surabaya. Saya pengunjung sini, kebetulan saya tunggu teman saya. Oh, kebetulan ngopi di sini. Ya, begitu kejadian, ya saya kaget. Saya kira trailer tadi itu terberosok di lubang-lubang jalan. Ya, gitu kan. Lundang-lundang-lundang gitu, ternyata melides motor sama orangnya, sama pengendaranya. Pada tada 2DTV yang mengatakan dirinya tidak melihat ada pengendara yang tertubruk-tubruknya dari kaca sepion samping. Namun, warga berteriak memaksanya berhenti sebab menduga dirinya telah melindas seseorang. Ia pun berhenti, kemudian mengecek bagian belakang truknya. Tidak ada bekas darah di badan maupun ban truknya. Denny mengaku ia tak mengantuk ataupun lelah. Ia merasa dirinya dalam keadaan normal atau baik-baik saja. Ia hanya melihat sebuah mobil dari arah berlawanannya. Nah, kalau kronologinya saya enggak tahu persis. Cuma tadi saya ada yang suruh berhenti, katanya nabrak dari belakang. Nabrak saya dari belakang gitu. Padahal di ceja, di bekas rodanya jeneng-eneng enggak ada ya Pak? Enggak ada bekasnya sama sekali. Mulai roda sampai belakang itu enggak ada bekasnya sama sekali. Cuma tadi diriatin CCTV itu memang ada mobil dari arah berlawanan. Yang lewat gitu. Berarti posisi korban itu sebenarnya mau nyalib ya? Mau nyalib kayaknya. Dari arah berlawanan. Kalau dari CCTV itu. Sementara itu, Ibda Nyoman Haraya selakukan edlaka Kabupaten Propolinggo mengatakan masih belum menerima laporan atas kejadian ini. Laporan Alfie Wardah, Tadatudit TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!